Aparat kepolisian menetapkan 10 dari 11 pelaku pemerkosaan terhadap ABG berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Mutong sebagai tersangka. Dari 10 orang, 5 sudah ditahan dan 5 lainnya masih buron. Polisi meminta para pelaku untuk segera menyerahkan diri. 10 dari 11 pelaku pemerkosaan terhadap ABG berusia 15 tahun telah ditapkan sebagai tersangka. Dua diantaranya adalah Oknum Kepala Desa dan Oknum Guru Sekolah Dasar. Sementara 1 orang Oknum Perwira Polisi yang juga diduga menjadi pelaku pemerkosaan masih didalami oleh pihak Polda Sulawesi Tengah. 5 tersangka kini sudah mendekam di dalam tahanan Polres Parigi Mutong. Sementara 5 orang lainnya kini masih buron. Polisi meminta 5 pelaku lainnya segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian sebelum nantinya akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Sementara itu RI korban pemerkosaan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Undata, Palu. Korban menderita gangguan pada bagian reproduksi, begitu juga pada mentalnya. Korban RI saat ini mendapat pendampingan dari unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah. UPTDPPA meminta pihak kepolisian menyeriusi kasus pemerkosaan anak di bawah umur ini. Kami mendampingi untuk layanan kesehatan korban saat ini. Kami juga akan fokus mengawal progres hukuman saat ini berikut prosesi Polres Parimo. Upaya yang akan kami lakukan, pertama kami akan berencana melakukan koordinasi dengan pakap Polres untuk mengetahui sejauh ini seperti apa sudah progres dan penerapan-penerapan pasal yang ditetapkan atau diunakan oleh penyidik di sana dan memastikan juga bahwa pasal-pasal yang digunakan betul-betul mengakomodir kepentingan hukum atau betul-betul akan memberikan efek jerah kepada semua pelaku. Pemirsa kita akan dapatkan keterangan terbaru mengenai hal ini dan juga lebih dalam lagi dari Ibu Salma Masri selaku tenaga ahli pendamping hukum UPTDPPA Sulawesi Tenggara yang juga menjadi pendamping dari korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Salma. Waalaikumsalam malam. Baik Ibu tadi kami sudah sempat mendengarkan pernyataan yang Ibu sampaikan. ingin memberikan ataupun juga ingin mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian sejauh mana penerapan pasal-pasal tersebut hingga saat ini. Ibu mungkin bisa berikan informasi terbaru kepada kami. Apa hasil dari pertemuan dengan pihak kepolisian? Sejauh ini kami belum duduk bersama, belum berkoordinasi kepada Polres Parimo yang tengah di mana dilakukan penyidikan kasus ini. kami baru berencana besok pagi, jam 7 pagi kami akan bertolak ke Parimo untuk bertemu pakap Polres dan lebih khusus di unit TPA, unit penlindungan perempuan dan anak di Polres. Baik, Ibu Salma bagaimana kondisi korban saat ini Ibu? Ya, kondisi terakhir. Jadi, kami mendampingi korban sejak hari Senin kemarin, minggu kemarin. Saya dipercayakan oleh pimpinan untuk menjangkau korban yang saat itu tengah menjalani, rujukan layanan kesehatan dari Kabupaten Oso, di mana korban berdomesili kemudian dirujuk ke layanan rumah sakit provinsi. Kami bertemu di hari Senin, di hari Selasa kemudian dilanjutkan rujukan untuk pemeriksa lebih detail kondisi rahim korban di Prodia Palu. Dan di hari Rabu, kami dampingi lagi untuk menjalani foto dada atau ronsen di undata. Dan sampai dengan hari kemarin menjalani situs scan perut lagi, dan kondisi terakhir saya mendampingi tadi, menjemput lagi kembali korban di rumah sakit. Kondisi kesehatan semakin menurun. Jadi, korban hampir setiap saat mengalami demam tinggi bisa jadi ya, itu karena adanya infeksi akut di rahim. Kemudian, dan yang paling juga kelihatan bahwa korban dan keluarganya mama-papa korban ini sangat depresi gitu. Dengan pemberitaan-pemberitaan di luar sana yang lebih mengangkat isu ini lebih kepada kenapa dia mau diperkosa. Kenapa dia tidak lari, kenapa dia tidak menolak. Itu yang lebih diangkat ketimbang dampak yang dialami korban dan ketimbang penegakan hukum yang menurut kami cukup lambat berjalan. Betul, kami sangat pahami, Ibu, bagaimana efek dari pemberitaan-pemberitaan itu akan semakin membuat pihak keluarga tertekan, termasuk juga korban begitu tertekan, Ibu. Bagaimana soal pendampingan ini untuk memulihkan, Ibu, mengenai mental korban yang saya yakin hingga saat ini pasti begitu terpuruk? Di UPT sendiri sudah dibentuk tim, jadi kami berbagi ada tim yang standby mendampingi untuk layanan semua kesehatannya, karena korban ini luar biasa menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum dioperasi dilakukan. Kemudian ada tim psikolog, jadi kami ada tim psikolog klinis, ada dua orang yang akan mendampingi korban, tetapi karena situasi keadaan psikologi dan kesehatan korban yang terus menurun, sehingga asesmen psikologi sejauh ini belum terlalu kami utamakan, karena yang lebih kami utamakan adalah bagaimana pulihnya dulu kondisi kesehatan korban itu, karena tidak mudah menghadapi atau menyiapkan mentalnya, dia masih anak di bawah umur dan mental kedua orang tuanya, membayangkan bagaimana operasi yang akan dilakukan besok. Dan tadi saya juga turut sangat bersedih di pelukan saya, dia mengatakan yang ada di pikiran saya adalah kematian, gitu. Baik, Ibu besok rencananya akan dilakukan operasi ini, jam berapa Ibu, dan rencananya akan berapa lama, dan operasi apa saja akan dilakukan oleh pihak medis rumah sakit tersebut? Ya, sejauh ini korban akan ditangani oleh ahli beda anak, dan akan didampingi juga oleh dokter ahli onkologi, ahli reproduksi, beda reproduksi, dan kemungkinan besok untuk tepat jamnya itu belum kami ketahui, karena ternyata keputusan tadi akan menjalani lagi pemeriksaan ginjal sebelum dilakukan operasi. Bisa jadi kalau pemeriksaan ginjal akan dilakukan besok, dan membutuhkan waktu lama bisa jadi akan tertunda lusah, gitu. Tetapi untuk kesiapan semua darah, kesiapan beberapa kantong darah, itu sudah semua kami siapkan, gitu. Baik, Ibu Salma, selain mengungkit mengenai kematian tadi yang diceritakan oleh korban kepada Ibu, adakah hal-hal lainnya mungkin yang diceritakan oleh korban juga, disampaikan oleh korban kepada Ibu Salma? Dan yang menakutkan itu adalah proses pembiusan, dia bilang, jarum. Saya dia bilang sangat takut, Bu, dengan apa, mungkin tadi perawat sudah menyampaikan bagaimana teknis besok, karena anak ini sangat takut dengan jarum, jadi dia sudah disampaikan bahwa besok akan menjalani bius, ya, melalui tulang belakang, melalui belakang. Nah, itu yang menjadi memuk, menakutkan buat dia dan dia. Bahkan dia bilang, entahlah dia dapat pemikiran dari mana, dia mengatakan, Ibu, saya takut besok habis operasi saya pendarahan, kemudian saya mati, nanti bagaimana? Dan ya, saya mencoba menguatkan, saya mengatakan, saya sudah melewati juga proses operasi yang besar, Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Nah, makanya kami besok berbagi, besok akan ada psikolog klinis yang akan mendampingi dia, tim lain akan bertolak ke Parimo untuk duduk bersama dengan Kapolres. Bu Salma, kesempatan malam hari ini juga mungkin Ibu bisa gunakan untuk bisa meluruskan sebenarnya apa yang terjadi kepada korban, kemudian juga memberikan informasi selengkapnya kepada masyarakat yang beberapa waktu belakangan ini mungkin menyeroti juga mengenai kasus ini. Ibu, mungkin bisa dijelaskan juga mengenai kronologi pemerkosaan ini, termasuk juga apakah kemudian para pelaku ini mengenal dekat dengan korban? Ya, kronologi seumum yang kami peroleh dari keterangan korban maupun orang tuanya, saya dan iskan awalnya di tahun lalu, ketika terjadi banjir bandang di Desa Turwe, namanya di Kabupaten Parimo, korban ini bersama teman-temannya tim dari Poso itu berniat membawa bantuan untuk korban banjir. Nah, kemudian di sana kemudian berinteraksi lah dengan beberapa pelaku dan dari salah satu pelaku ini menyampaikan kepada korban, tidak usah lagi balik ke Palu, menetap saja di Parigi, nanti saya akan mencarikan kau pekerjaan di salah satu rumah makan, begitu. Itu awalnya, jadi kemudian ada iming-iming kepada korban oleh pelaku, akan diberikan pekerjaan, kemudian dia juga sempat diberikan sejumlah uang, begitu. Nah, tetapi dalam konteks perilaku seksual, apapun alasannya perilaku seksual dengan melibatkan anak di bawah umur, itu adalah tindakan pidana, itu adalah tindakan perilaku seksual yang menyimpang, dan itu tidak boleh dilakukan. Seorang anak tidak butuh persetujuan atau konsen ketika melakukan persetujuan, intinya memang tidak boleh, gitu. Baik, Ibu Salma, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita ini kepada kami. Kami harap juga korban ini bisa segera pulih secara perlahan, baik itu donisi fisiknya, mempunyai kondisi mentalnya, dan kita harapkan ada keseriusan dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini, Ibu. Selamat malam, Ibu Salma. Selamat malam, ya. Makasih. Selamat malam.